Assalamualaikum, halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoi, selamat datang di channel Momoi Android Gamer Kayaknya banyak yang beranggapan biar bisa main game yang seru, kudu pake HP gaming dengan spek dewa Ya, biar bisa main game-game spek dewa juga Hmm, cari sopo atau kata siapa tuh? Banyak loh game-game yang ringan yang gak butuh HP dewa tapi tetep kerasa seru Buktinya ada di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini Yang akan membahas 10 game Android offline keren dan seru di bawah 100MB buat HP kentang Ya, emang bener, banyak game seru dengan spek dewa Tapi kalau bisa ngerasain keseruan main game tanpa HP spek dewa, ya kenapa kudu maksain, ya kan? Oh iya, maksud 100MB itu ukuran downloadnya loh ya, bukan ukuran full instalasinya Wess, yuk kita langsung bahas aja lah Mulai dibilang game ini menggabungkan genre idol sama tower defense terus ada ya sedikit bumbu-bumbu strateginya gitu Nih, saya kasih tau ya, elemen tower defense-nya itu datang dari gimana konsep game ini tuh benernya kalian itu membangun camp yang malah kayak tank berjalan gitu buat menghadapi gempuran musuh yang datang Terus elemen idolnya, bisa kalian lihat dari gimana pasukan yang udah kalian pasang di camp kalian itu bakalan nyerang musuh yang datang secara otomatis tanpa kalian kontrol Dan strateginya bakalan bisa kalian rasain pas kalian mengupgrade camp atau tank kalian itu, gimana perempatan pasukan kalian, dan lain sebagainya Jujur aja, buat sebagian dari kalian, mungkin game ini terkesan agak membosankan dan sedikit repetitif Tapi, saya yakin ada juga dari kalian yang bakalan dibikin penasaran buat terus mengupgrade camp kalian dan berusaha melaju ke stage-stage yang lebih lanjut lagi Kira-kira, kalian tipe yang mana nih? Sebelum kita lanjutin videonya, kayak biasa nih, saya ingin mengingatkan supaya kawan-kawan mau membudayakan like sambil nonton video Tapi kalau nggak suka videonya, ya klik dislike aja nggak apa-apa kok Tinggalkan komentar kalian, subscribe bagi yang belum, dan nyalain loncengnya biar kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru Dari channel ini, yuk lanjut lagi yuk Game ini emang ada embel-embel metaverse-nya ya Tapi saya nggak mau membahas itu karena saya belum cari-cari tahu apakah game ini emang game NFT atau nggak Saya cuma mau fokus membahas gameplaynya aja yang pada dasarnya adalah game fighting Mekanik dan kontrolnya ya kayak game-game fighting kebanyakan lah Kalian akan mengandalkan kumbu serangan dengan cara kombinasi tap dan swipe di layar Tapi yang menarik dari game ini adalah gimana kalian itu bisa berusaha memenangkan pertandingan Kemudian mendapatkan rewards yang isinya bisa jadi part-part gitu Nah, part-part yang udah kalian dapetin itu nantinya bisa kalian pake buat bikin karakter fighter kalian lagi Dan tentu saja bakalan ada grade buat part-part itu ya Ada yang biasa aja, ada yang menengah, ada yang rare Semakin tinggi tingkat kelangkaan partnya alias yang rare gitu, karakter kalian bakalan makin kuat tuh statusnya Gimana? Tertarik mau mainin game ini nggak? Kawan-kawan bisa lihat, game ini ya game tembak-tembakan dengan tema sniper dengan model karakter yang kayak tokolan alias toge gitu Liat aja tuh, kepalanya bulet gede gitu kan karakternya Mungkin lebih mirip pentol ketimbang tokolan kali ya Anyway, ini game memang dirancang dengan style yang casual dan cenderung gampang Jadi buat kalian yang nyari game yang kompetitif, ya jangan mainin game ini Game ini dikhususkan buat kalian yang pengen main game shooter tapi yang sederhana, menyenangkan, seru Dan tentunya bisa dimainkan dimana aja dan kapan aja Ya, yang nggak perlu terlalu banyak mikir gitu lah Jadi kalian beneran bisa mainin game ini tanpa banyak beban pikiran Atau malah kalian bisa mainin game ini buat stress relief kalian gitu lah Game ini benernya udah rilis lama banget Dan kayaknya banyak dari kawan-kawan yang nggak tau tentang game yang satu ini Padahal game ini seru dan menyenangkan loh Ide utamanya benernya adalah tentang sebuah game yang isinya itu ada berbagai macam cabang olahraga Tapi emang metode gameplaynya itu dibikin sederhana banget Tapi yang kontrolnya susah dimastering gitu loh Kalian paham nggak nih maksud saya? Contoh aja nih ya, kalian milih mainin yang olahraga lari Kalian itu harus swipe kiri kanan di kontrolnya yang seolah-olah menggerakkan kaki kiri dan kanan atlet lari kita Gimana caranya kalian itu kudu bisa mendapatkan momentum biar larinya itu kenceng dan bisa mengalahkan atlet pelari musuh kita Dan yap kayak yang saya bilang tadi, ada banyak banget cabang olahraga yang bisa kalian mainkan di game ini loh Jadi harusnya sih kalian bakalan susah bosen mainin game yang kayaknya sederhana ini Apalagi kalau kalian emang penyuka game dengan tema olahraga Kalian pikir ini game balapan biasa yang pakai mekanisme side-scrolling kayak game-game sejenis yang lainnya? Hmm, kalian mungkin aja bener, tapi nggak sepenuhnya bener loh ya Soalnya game ini menyimpan sesuatu hal yang unik yang beda dari game-game model yang kayak gini Apakah itu? Jawabannya adalah motormu itu bisa mabur alias terbang kayak paragliding gitu pas udah abis jengat atau abis melewati tanjakan gitu Kayaknya sederhana ya penambahan mekanik kayak gini Tapi coba aja sendiri deh, seru dan lumayan satisfying loh Pas motormu terbang itu mah, wiii, seru gitulah pokoknya Selain itu, lintasan balapannya juga makin menambah keseruan soalnya bisa jungkir balik rak aruan gitu Cobain aja deh kawan-kawan, insya Allah nggak bakalan nyesel deh Judul gamenya mungkin terdengar sedikit agak asing gitu ya Tapi gampangnya ini game tuh ya tentang sepak takraw gitu Buat kalian yang nggak tau sepak takraw Sepak takraw tuh olahraga kayak bola volley tapi pakai kaki, bukannya pakai tangan Dan di game ini gameplay serta kontrolnya dibikin sederhana banget tapi tetap kerasa menyenangkan Kalian hanya perlu mengarahkan karakter kalian dan mengkombinasikan kontrol, tap, serta swipe Entah buat ngeblok tendangan musuh atau malah buat spike bolanya Oh iya, di game ini tuh kalian tandingnya melawan AI loh ya Jadi jangan berharap kalian bisa tanding melawan player lain secara online Lagian, emang kalian berharapnya game offline kan ya? Grafik gamenya emang sederhana kawan-kawan, masih dua dimensi gitu Tapi tetap aja gameplaynya kerasa seru dan menyenangkan kok Langsung gas di download aja deh Gak terlalu banyak hal yang bisa saya omongin tentang game ini Boleh dibilang game ini ya model-model game action FPS dengan tema zombie gitulah Ya, kurang lebih game begituan kan isinya ya begituan Eh, pietokui maksudnya? Ya pokoknya kau ngono lah, rajelas banget diwaku Kalian akan berpetualang gitu buat menghadapi para zombie Dan kalian itu bakalan berbekal senjata Di game ini kalian bisa pakai berbagai macam senjata Mulai dari senapan sampai sniper juga ada loh Secara garis besar sih game ini udah oke Apalagi mengingat ukurannya yang lumayan ringan Grafik udah cukup oke, kontrol juga udah nyaman pula Gak ada masalah gitulah Tapi emang, kalau kawan-kawan lihat Saya ngaco banget nembak-nembak zombie-nya Soalnya emang aiming saya tuh suk-busuk-busuk-busuk-busuk-busuk Wah, saya tuh gak paham deh sama game ini Literally game ini tuh plagiatnya Minecraft Bener-bener kayak game Minecraft Tapi cuma diganti judul aja dan jadi gratisan Minecraft kan berbayar tuh Nah, game ini bener-bener gak butuh duit Dan sedikit tips aja Kalian mainnya pakai mode airplane aja deh Biar gak keganggu iklan Dan oleh karenanya Kalian gak bisa main maabar deh Kalau udah kayak gitu Mungkin itu aja sih kekurangan dari game ini Tapi selebihnya ini game bener-bener replikanya Minecraft Dari kalian masuk ke gamenya aja Tulisannya tuh emang Minecraft Bukannya World Survival Terus isi-isinya bener-bener pluk Minecraft Mode-nya bisa survival, bisa kreatif Fitur-fiturnya sama Wess, pokoknya pluk-pluk-pluk Mirip banget Tapi karena saya bukan player Minecraft Saya gak tau juga apakah emang semuanya sama persis Atau ada juga yang beda At least saya berani jamin Minimal 80% game ini mirip banget kayak Minecraft Kok bisa gak kena masalah ya ini game Atau belum kena masalah aja Tapi game ini udah dari tahun 2020 loh Ah, hambuh lah Yang tertarik cepet-cepet di-download aja deh Siapa tau ntar gamenya keburu dihapus dari Playstore loh Kawan-kawan tuh pada tau Dhani gak sih? Gak, 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 gak Bukan Ahmad Dhani atau Dhani temenmu Yang hidungnya umbelen meler itu Dhani yang saya maksud itu Yang YouTuber sekaligus developer game itu loh Yap, Dhani tuh yang bikin game Milkman Carlsen yang kocak itu Nah, Jelly Drift yang lagi kita bahas ini juga bikinan Dhani Dan ya, kayaknya emang kekocakan itu udah jadi ciri khas game bikinannya si Dhani ya Kalian juga bakalan nemuin kekocakan itu di game Jelly Drift ini Atau mungkin lebih ke arah ngeselin daripada kocak sih ini Konsep game ini sesuai judul gamenya ya tentang balapan ngedrift gitu Tapi Dhani emang sengaja ngasih kontrol dan fisik yang unik ke gamenya Yang bikin mobilnya itu jadi lebih susah dikontrol gitu deh Jatuhnya, kalian bakalan sering gagal tuh menyelesaikan questnya Buat bisa menang balapan sama AI Nah, kalian bakalan merasa tertantang atau malah mengangkel emosi tuh Tapi yang jelas ini game sih keren banget dan seru Yang belum pernah nyobain, wajib nyobain Terlepas dari tampilan game meh seng belas racetho Udahlah kotak-kotak terus bentuknya cenderung absurd Tapi game ini tuh berhasil bikin saya ketagihan buat mainin terus loh Keseruannya bahkan udah bisa kalian temukan dari konsepnya yang tentang seorang pahlawan Yang ingin mencoba menjadi legenda dengan cara berpetualang Tapi petualangannya itu koprol-koprol sepanjang jalan gitu Wah aneh banget kan Tapi ya emang gitu gamenya kawan-kawan Mekanismenya hampir kayak game endless runner gitu Dimana kalian itu diminta buat koprol-koprol sejauh mungkin Semakin jauh kalian melaju, bakalan semakin banyak juga tuh rewards yang bakalan kalian terima Tapi inget nih, si karakter yang kalian mainin itu Geraknya cuma bisa koprol dan geraknya itu diagonal miring ke samping Gak bisa tuh lurus ke depan Kalaupun mau lurus, bisanya itu tuh ke belakang Terus kalian itu punya nyawa yang semakin lama semakin berkurang seiring waktu ya Nah buat nambah nyawanya Kalian harus nyikat musuh yang ada di stage Yang tentunya butuh kalian mikirin gerakan si pahlawan koprol-koprol sehingga racetho ini Wess langsung cobain aja lah Ini game kocak banget kok dan bikin penasaran tentunya Baiklah itu dia tadi 10 game Android offline keren dan seru Di bawah 100MB buat HP kentang versi Momoi Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum, Momoi Android Gamer portalnya para penggemar game Android Dadadada Dadada Sub indo by broth3rmax